Ya di kesempatan yang sama ini juga saya mau share gimana caranya itu pindah tanam sayur kale ini banyak banget sebenarnya dari ibu-ibu di kelas yang minta kok Andi minta tanamin sayur kale lagi dong gitu loh oke saya share aja ya jadi bisa tanam sendiri di rumah sebenarnya ini adalah kalenero yang sudah disemai di rokul dan kurang lebih ini umurnya sudah 2 minggu lah inilah 14 HSS hari setelah semai ini media rokul ya udah ijo juga nih jadi saya ada pakai AB mix untuk awal-awal biar dia cepat dulu nah dari sini baru kita ambil jadi rokulnya ini kita potong 2,5 cm kayak 2,5 cm ya standar lah kalau orang-orang hidroponik pasti udah pada paham juga ini satu bag ini kita sebenarnya bisa tanam itu dua dua kalenero ini jadi kita taruh aja di ujungnya kita gali sedikit di ujung kita taruh si media rokulnya ini baru kita taruh lagi udah satu satu lagi di ujung sini gitu loh jadi ujung dan ujung aja kita mainkan taruh jadi dalamnya itu kita harus sampai waktu kita tutup lagi dengan media tanamnya itu kena di batang si kale nah terakhir bukan terakhir ya kedua terakhir jadi kita kasih air sedikit oke di sekitaran tempat kita pindah tanam tadi di pegang aja daunnya biar enggak kegeser kena sireman air karena awal-awal kita harus sirem agak banyak biar akarnya itu yang menyesuaikan dulu gitu loh nah ini udah nih dua nih ya kan dua nih seperti ini ya nah ini baru kita taruh dulu di tempat teduh kurang lebih satu minggu begitu nanti akarnya kira-kira sudah dari yang nempel di rokul dia sudah ke kokopit baru kita geser ke kena matahari paling kalau kali itu pengen 2-3 jam aja sehari jadi nggak perlu sinar matahari terik dijemur gitu loh kalinya nggak perlu jadi kita pakai bias-bias aja yang penting kita rutin siram airnya itu pasti nanti daunnya lebat dan kita bisa panen kurang lebih satu bulan lah setelah indah tanam ini nanti ini kan kalau nero tuh dia tinggi-tinggi gede ya panjang ya nanti kita akan panen ini saya geser dulu saya akan shoot detailnya jadi teman-teman bisa tahu juga ya ibu-ibu juga bisa tahu juga jadi nanti kalau di kelas gimana sih cara tanamnya wah berarti belum nonton video saya oke ini saya shoot detailnya biar ngerti gimana caranya pindahnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati